Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat yang explore, explore mancing gitu Welcome back Masih di edisi Opera Koprek Dan kali ini saya mau tambahin 2 buah bearing pada real Cutsking Royal Legend 2 Yang sebelumnya saya juga udah pernah upgrade Untuk di bagian bearing spool menggunakan ceramic bearing Disini dia tertulis 5 plus 1 Jadi setelah kita tambahin nanti 2 bearing Jadi 7 plus 1 bearing Yang seharusnya si Royal Legend ini bisa bekerja dengan lebih baik ya Lebih loncer, lebih smooth Untuk kedua bearing tersebut saya bakalan pasang di bagian pinion gear Kemudian satu lagi di bagian worm shaft Karena di bagian tersebut si Royal Legend itu masih pakai busing plastik Untuk memulai pemasangan saya akan buka bagian handle dan cover gearbox Oke setelah semuanya dibuka Kurang lebih seperti ini penampakan dalam dari Royal Legend 2 Dia punya main gear, udah berbahan brush Begitu juga pada pinion gear dan mid shaft Dia menggunakan bahan brush Makanya disini si Royal Legend itu punya performa yang bagus banget Dia badak Disini ada satu buah bearing Di bagian mid shaft Kemudian ada bearing one way Spacer dan drag washer sudah menggunakan carbon tech Jadi dia punya drag itu maksimal sekitar 8 kg Oke jadi untuk pertama kita akan buka di bagian tambar sini Jadi hati-hati buat teman-teman yang buka di bagian sini Karena banyak spring Terutama pada bagian spring ini Jadi hati-hati untuk pembukaan atau pembongkarannya Oke disini ada dua buah screw yang harus saya buka Nah ini dia Busing yang bakalan kita ganti Menggunakan bearing Jadi teman-teman bisa lihat Disini Royal Legend 2 itu Di bagian pinion gear Dia masih menggunakan busing plastik Oke pelan-pelan akan saya buka Dan ini dia kurang lebih penampakan Dari busing Royal Legend 2 pada pinion gear Disini saya akan ganti menggunakan bearing Untuk ukuran bearing Dia punya diameter dalam itu 8 mm Kemudian untuk diameter luar 12 mm Sedangkan untuk tebal 3,5 mm Untuk kemudian saya disini akan coba pasang Pemasangannya tinggal dipasang aja ya Tanpa ring spacer apapun Tinggal klik aja disini Oke kurang lebih seperti ini setelah kita pasang Yang seharusnya bisa menopang kinerja pinion gear lebih baik Setelah bearing terpasang Kita pasang lagi part-part yang ada pada bagian tambar Untuk sedikit tips Disini saya menggunakan oil Bukan grease Kenapa gak pakai grease Karena kalau kita pakai grease Akan menghambat kinerja dari si pinion gear Kemudian untuk selanjutnya Kita akan pasang lagi satu buah bearing Pada bagian warm shaft Disini kita harus buka cover body bagian depan Dan setelah terbuka Disini ada satu buah pin Di bagian warm shaft yang harus kita buka Setelah terbuka Disimpan baik-baik karena partnya ini kecil Untuk selanjutnya kita tinggal dorong Dan tarik ke sebelah kiri Untuk membuka pin Kita cuma tinggal dorong aja ke bawah Dan tarik menggunakan pinset Oke disini sudah kelihatan busingnya Nah busing ini yang saya maksud Dan yang akan saya ganti Menggunakan bearing Yang seharusnya setelah kita upgrade Putaran si warm shaft itu lebih halus Kemudian untuk ukuran bearing Saya menggunakan bearing dengan ukuran diameter dalam 4mm Sedangkan untuk diameter luar 7mm Dan tebal 2,5mm Oke disini akan saya coba langsung pasang Untuk pemasangan disini PNP ya Plug and Play Jadi gak usah tambah spacer Tinggal klik aja Dan kurang lebih seperti ini Penampakan setelah kita pasang bearing Oke setelah bearing terpasang Jangan lupa pakai oil Dan pasang kembali part-part Yang tadi kita buka Secara berurutan Lanjut ke pemasangan cover body bagian depan Dan part-part pada bagian gearbox Oke jadi kurang lebih seperti ini Setelah kita upgrade Perbedaan pertama yang paling saya rasain Itu lebih loncer Lebih sembri wing ketika saya Coba untuk retrip-retrip Dan disini juga Go plug-nya kurang ya Sebelum saya upgrade Disini go plug banget Tapi sedikit agak berkurang Dan ini adalah penampakan Dari pergerakan si warm shaft Oke bisa dilihat disini Untuk warm shaft berkerja dengan baik Dan saya rasa lebih smooth Saya putar tanpa menggunakan spool pun Disini masih kerasa loncer banget Ya bisa dilihat Bagian pinion gearnya Oh putarannya halus Disini juga saya sudah upgrade Pada bagian bearing spool dan cover brake Menggunakan ceramic bearing Untuk royal legend Dia bisa sampai tembus 44 meter Bahkan lebih Tergantung settingan Root, line, dan berat lur Untuk yang belum nonton Bisa lihat di playlist Atau video rekomendasi Pada bagian kanan atas Oke disini Untuk kesimpulan Saya puas Setelah upgrade Dua buah bearing Pada royal legend ini Si royal legend terasa lebih enteng Setelah dilakukan penambahan bearing Pada casking royal legend 2 ini Oke lebih kurangnya Saya mohon maaf Semoga video ini bisa bermanfaat Explorer mancing pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton